Intro Di desa Kelambu, Amir Syarifuddin salah satu pemimpin pemberontakan PKI Madiun tertangkap Mengutip buku, Orang-orang di persimpangan kiri jalan, yang ditulis Suhokgi Amir menyerah kepada pasukan TNI setelah terkepung Ketika diringkus, keadaan mantan Perdana Menteri Penekan Perjanjian Renville ini sudah payah, kurus, dan agak pincang Amir menderita penyakit di sentri Setelah itu, tawanan-tawanan penting itu dibawa ke Kudus Dari Kudus, tawanan lantas diangkut dengan kereta api khusus ke Yogyak Kepada Kapten Suharto Perwira yang mengurusnya Amir meminta untuk memberikan buku Waktu itu, buku satu-satunya yang dimiliki Kapten Suharto Yalah Romeo and Juliet Karangan William Shakespeare Menurut Suharto, Amir membaca buku ini ketika menantikan keberangkatannya ke Yogyak Amir duduk sendiri di kereta api yang sengaja dikosongkan untuknya Ketika ia sampai di stasiun Yogyak Rakyat berjejal-jejal untuk melihat wajah bekas Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini Suribno, Amir, dan Harjono Pentolan pemberontak itu kemudian ditahan di penjara benteng Yogyakarta Ketika Jaksa Agung dan Kolonel Nasution mengunjungi mereka Amir tetap memelihara sikap kebesarannya Atas pendapat Jaksa Agung Tawanan-tawanan ini dikirim ke Solo untuk diperiksa oleh gubernur militer Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 Bersamaan dengan serangan militer Belanda ke Yogyakarta Yang menandai agresi militer Belanda 2 Amir Dan beberapa tawanan lainnya dibawa ke desa ngalihan yang terletak di wilayah Karanganyar Para tawanan dan tentara yang mengawalnya tiba di desa ngalihan menjelang tengah malam Kemudian pada tengah malam 20 orang penduduk desa Karangmojo disuruh menggali lubang sedalam 1 meter 70 cm Untuk penguburan 11 orang tawanan politik pemerintah yang diangkut ke desa itu Karena pada pagi hari Belanda melancarkan aksi militer kedua Ketika penggalian lubang tengah dilakukan Terjadilah dialog antara Amir Syarifuddin dengan seorang kapten TNI yang mengawalnya Amir bertanya kepada si kapten TNI yang memimpin pasukan di sana Amir bertanya, ia dan 10 tawanan ini mau diapakan? Kapten itu hanya menjawab Saya tentara, tunduk perintah Tidak lama setelah itu, lubang selesai digali oleh tentara yang berjaga Penduduk desa disuruh pergi Kecuali 4 orang yang diminta untuk menguruk lubang Malam makin merambat, gelap membekap malam Sepi dan sunyi Lalu dalam kesunyian malam yang terasa mencekam itu Seorang letnan TNI kemudian menjelaskan soal adanya surat perintah gubernur militer dari Kolonel Gatot Subroto Si letnan TNI itu menerangkan jika surat perintah dari Kolonel Gatot adalah untuk menembak mati tawanan-tawanan tersebut Mendengar itu, Amir sempat tertegun Mungkin dalam benaknya, inilah malam terakhir baginya menghirup udara dunia Dengan wajah pasrah, Amir meminta agar sebelum ditembak Para tawanan diberikan kesempatan untuk berjanji sebentar Menurut Suhok Gi dalam buku yang disusunnya Suribno meminta izin untuk menulis surat kepada istrinya Suribno menikah pada 1947 di London Kemudian, para tawanan menulis surat dan satu demi satu diserahkan kepada si letnan TNI tadi Prosesi eksekusi pun dimulai Sebelum ditembak mati Para tawanan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu internasional Tawanan yang pertama dieksekusi adalah Amir Syarifuddin Bekas Menteri Pertahanan dan juga eks Perdana Menteri Nyawa Amir pun melayang Ajal menjemputnya seiring peluru yang menghantam tubuhnya Amir pun pergi ke akhirat Terima kasih telah menonton!